Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah memperketat pembatasan sosial di kawasan Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang. Pembatasan tersebut dilakukan lantaran terjadi peningkatan penambahan kasus COVID-19 pada bulan Januari. Pemerintah daerah, Gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut. Dan itu di kabupaten-kota yang sudah dilihat datanya adalah satu provinsi yang beresiko tinggi. Untuk DKI Jakarta dan sekitarnya adalah seluruh DKI. Kemudian wilayah Jawa Baratnya adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Khusus untuk Banten adalah Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan. Ini adalah Tanggerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya. Kemudian juga Solo Raya, dan juga Banyu Mas Raya. Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur, Kota Malang Raya, dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Kota Denpasar dan Badung, Kabupaten Badung. Nah, pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari, dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Nah, pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan meningkatkan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pak Among Praja, Aparat Kepolisian, dan Unsur TNI. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sesuai dengan amanat daripada PP21, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga diharapkan tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat.